Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Hardy Classic Car Interior Nah, disini itu Toyota Alphard tahun 2009 guys Interiornya di-upgrade karena mobil kalau mau dijual Itu harganya sangat-sangat gak maksimal banget Mending dirubah interiornya untuk dinikmati sendiri guys Kata ownernya, gitu Nah, disini tim Classic Car Interior baru saja menyelesaikan Dibikin VIP, dimana bangku hanya dua Di bagian belakang, dan semuanya itu full leather Kita balutin dari bagian plafon Dari semua tiang-tiangnya itu, dari door trimnya pun Kita semuanya balut dengan kulit guys Alright, ini enak banget ya Dimana lantainya aja udah seperti Kita bikin nuansa motif kayu Dan ini enak banget sih, kita tinggal ngelapisin karpet Karpet universalnya nantinya Dan kita juga ada pemasangan namanya electrical seat Kita buat Nah, disini bisa Tuh, lihat bagian bawah Nah, itu di bagian footrest nya Kita menggunakan electric seat Dan bagian belakang Wah, kita udah nyaman banget Seperti duduk di sofa guys Di rumah Ini betul-betul super lah ya Untuk budget yang dikeluarkan sih gak begitu besar Karena space interiornya Toyota Alfa itu juga beda seperti Hi-S guys Dan ini ada TV Dimana TV-nya kita cobain Nah guys, untuk TV-nya sendiri Itu kita pakai motores Jadi bisa naik, bisa turun Dan ada lampu Kita bikin nuansa panel-panelnya Coba liatin di situ Disitu kita bikin lampu Panel Dan bawahnya ada kulkas Ada disini pun Kita buat Ada bisa buat tempat Apa yang mau ditaruh di sini Dan ini lampunya Kita bikin 3D tuh Bisa ke dalam gitu Kelihatan cekung Ya Di dalam ini Kalau kita seandainya mau Bikin nuansa Ada wifi Ada setting Ada segala macem Ada bisa buat TV Dan kita bisa buat YouTube guys Dimana kalau berkendara Jarak tempuh jauh Kita hanya main YouTube aja Disini udah enak banget Dan ini semuanya kita Fungsikan Ini ada Double din Eh, single din Sorry Nah guys Untuk DVD-nya sendiri Ini bisa kita Kalau seandainya Nggak mau pakai yang ada di layar Kita bisa CD MP3 USB itu semuanya bisa Kita coba dengerin Wah Udah kayak home theater guys Udah kayak di bioskop-bioskop Jadi kalau untuk Mendengarkan suara Dan nonton film di sini Sangat puas banget Ya Dan TV-nya ini Itu bisa naik turun loh Kita ada tombolnya Oke, tombolnya kita pencet Turun di situ Ah, turun Nanti kalau sudah turun Jadi kelihatan Supirnya yang ada di depan Nah, alright Nah guys Di bagian sini Kita kasih lampu Dan lampunya itu Kita bisa gonta-ganti ya Di sini Dia ada warna biru Dan kita buatin Warna Ijo Warna orange Warna kuning Warna ungu Jadi semuanya Tergantung custom Yang kita mau Di dalam ruangan interior Toyota Alphard ini guys Nah Nggak hanya itu aja Di bagian belakang itu Semuanya full sun system Dan di sini Kita buatin Buat naruh tempat minuman Ya Tempat minuman Di mana kita berkendara Di samping kita Ini udah ada tempat minuman Dan plafon pun Itu kita bikin Muansa motif diamond Biar nggak terlalu Polos-polos banget guys Di sini kita buatin Bantal Dan di sini ampres Itu Enak banget Ini super-super enak Di mana kalau Dari bagian luar Kita menggunakan Di sini kita kasih kaca film Yang 60% Tapi kalau seandainya Mau ditutup Itu tinggal ditutup Guys Di sini ada hordeng Tapi masih manual Ya Ini betul-betul Nyaman lah ya Kita bikin safety Nuansa Enak banget Kalian yang mau Ingin konsultasi Mengenai interior Toyota Alphard Yang pengen Didesain oleh tim Klasikar interior Datenglah ke Ardi Klasikar interior Yang ada di jalan Raya Pekaya Nomor 26 Itu di Bekasi guys Ini mobil sih Nggak begitu jauh Lokasi mobilnya itu Ada di Jati Bening Ownernya Saya sangat Berterima kasih Kepada owner Pemilik Toyota Alphard Di tahun 2009 Yang mau upgrade Interiornya guys Tonton video ini Keseluruhannya Dan model joknya sendiri Ini sofa Seperti kayak sofa rumah Nah nanti bisa melihat tuh Joknya Bagian interiornya Akan kita liput semuanya Stay here Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton